Masim kemarau yang saat ini terjadi membuat debit air waduk jati gede di Sumedang, Jawa Barat menyusut. Han pesisir waduk yang kering akibat kemarau dimanfaatkan sejumlah warga untuk menanam palawija. Setelah hampir satu bulan terakhir tidak turun hujan, debit air waduk jati gede di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat berkurang. Lahan di pesisir waduk jati gede di kawasan Astana Gede, Desa Pakualam, Kecamatan Dharma Raja, yang mengering pun dimanfaatkan warga sekitar untuk bercocok tanam. Tanaman yang ditanamnya yakni yang bisa dipetik hasilnya dalam waktu tiga bulan, diantaranya kacang tanah, jagung, serta padi. Salah seorang warga, Irah, mengatakan air waduk jati gede kerap surut saat musim kemarau. Kondisi surutnya waduk jati gede pun dimanfaatkan sejumlah warga untuk bercocok tanam dan hasil panennya untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Ya, itu apa tuh, biar dapat itu, biar dapat hasilnya. Jadi dimanfaatkan? Ya, karena waktu surut ditanamin, digarap. Buah memang setiap tahun seperti ini surut terus ditanamin? Ya, kadang-kadang gitu. Kondisi serupa pun dimanfaatkan oleh warga di beberapa desa yang lokasinya sama mengalami penyusutan debit air waduk jati gede. Namun, sejumlah warga di desa lain tidak hanya menanam sayuran dan palawija, tetapi ada juga yang menanam padi di area pesisir waduk yang surut. Warga mengaku jika air kembali naik dan menggenangi tanaman mereka, warga mengaku hanya bisa pasrah meskipun belum sempat dipanen. Diki Guntara, Bandung TV